Kau membenci semua orang yang melakukan kejahatan Kau meminasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus Tuhan tak tanya di surga, matanya mengamat-gamati Sorot matanya menguji anak-anak manusia Tuhan menguji orang benar dan orang fasik Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan Silahkan duduk jemaat sekalian Dan anak-anak sekolah minggu akan ke atas untuk kelas mereka Cuma sekalian kita ada dalam satu seri khutbah The Gospel According to Satan Injil menurut setan Dan sesudah kita sudah melihat selama beberapa minggu Beberapa kebohongan si jahat Yang beberapa milenia telah dia gunakan Untuk merontokkan iman orang Kristen Dan hari ini kita berada di dalam kebohongan yang keempat Sesudah yang sering kali kita pikir ada di Alkitab Tetapi sebelumnya hanyalah tipu daya si jahat Kebohongan itu berbunyi demikian God hates the sin but loves the sinner Allah membenci dosa Tapi mengasihi orang berdosa Boleh enggak Anda angkat tangan sebentar Kalau Anda berpikir bahwa Loh saya pikir itu memang yang Allah ajarkan Itu ada di Alkitab Siapa yang berpikir seperti itu? Enggak ada ya Karena sungkan mungkin ya Atau malu Nanti muka saya taruh di mana Ternyata itu kebohongan Padahal selama ini saya pikir Ya itu di Alkitab Sesudah ini adalah kebohongan Itu sebab kalau Anda selama ini berpikir bahwa Tuhan itu membenci dosa Tapi mengasihi orang berdosa Itu salah Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa kita mudah termakan oleh kebohongan ini? Karena sebagai orang Kristen Kita tidak suka mengasosiasikan kata benci dengan Allah Allah itu kan maha kasih Dia enggak membenci dong Kita khawatir image-nya Tuhan itu nanti rusak Itu sebab kita mau membantu Public relation-nya Tuhan Supaya namanya tetap harum Enggak Allah itu mengasihi ke orang berdosa Dia tidak benci Allah tidak bisa benci Allah itu penuh kasih Jadi kita berusaha Membela Allah Sesudah Allah tidak perlu dibela Anda tidak ada di dalam tim marketingnya Allah Lalu ingin membela nama Allah Alasan lain kenapa Kita pikir ini yang benar Karena gini Kita tidak mau Orang itu merasa kita lebih Rohani Lebih superior Daripada orang berdosa Jadi gini ya Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu membenci orang berdosa Oh lu sombong ya Lu pikir lu lebih bagus Lebih baik Lebih rohani Daripada orang berdosa Itu sebabnya kita tidak mau bilang Allah membenci orang berdosa Takut kuatir Orang mikir Kita itu tidak berdosa Kita lebih baik daripada orang berdosa Iya kan Apalagi Kalau kita bilang Allah membenci Pembunuh Serial killers Allah membenci orang yang Pemerkosa Allah membenci Pedophils Allah membenci Lalu Anda masukkan grup orang tertentu Misalnya Dan saya bukan Orang-orang seperti itu Nah nanti orang menganggap Anda lebih superior Makanya Anda tidak mau bilang Bahwa Anda Allah membenci Orang-orang tertentu Anda lebih suka bilang Iya Tuhan itu benci dosa mereka Tapi Allah itu Mengasihi mereka kok Apalagi Kalau hari ini Di dalam topik yang sangat sensitif Misalnya tentang LGBTQI Orang-orang yang Dengan sengaja Hidup dengan Hidup dengan gaya hidup Yang melawan Desain Allah Sesudah Satu Laki-laki Dan satu perempuan Kita cuma bilang Oh Allah membenci dosa Homoseksualitas Tapi Allah mengasihi Orang-orang yang Dengan sengaja Melawan Allah Dengan hidup Berpola demikian Nah sesudah Kalau orang yang Belum Kristen Orang yang belum Kristen Itu Punya konsep Tentang Alanya orang Kristen Kalau Anda Tanya ya Ke mereka Apa Ayat di Alkitab Yang kamu tahu Meskipun dia bukan Kristen Dan gak pernah Baca Alkitab Sesudah tahu Jawabannya apa Biasanya Jawabannya Bukan Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Gitu kan Supaya mereka yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup kekal Yohanes 3.16 Bukan itu Ayat yang paling mereka tahu Ayat yang paling mereka kenal Adalah Matius 7.1 Jangan menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Itu yang mereka tahu Sesudah Yang lain gak tahu Pokoknya Mereka bilang Jangan menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena Allah juga tidak menghakimi Ya Dia benci dosa Tapi dia tidak Membenci orang Yang berdosa Jadi sesudah Dengan konsep Yang salah semacam itu Tidak heran Kebohongan ini Sangat kuat Mengakar Mempengaruhi Cara berpikir Baik orang Kristen Maupun orang yang bukan Kristen Lalu mereka berpikir bahwa Ini ada di Alkitab Nah hari ini Saya akan Share Enam alasan Dalam slide berikutnya Kenapa ini adalah Sebuah kebohongan Jangan panik dulu Ada enam ya Matang deh Mati aku Kenapa ada enam hari ini Biasanya cuma tiga poin Sesudah jangan khawatir Setiap poin ini akan pendek Ya mungkin lima menit Satu poin Jadi tetap Sesuai dengan Waktu yang ada Oke Jangan khawatir dulu Jadi yang Tiba-tiba tadi Merasa Pulang aja deh Jangan ya Tunggu sampai Kotba ini Selesai Dan memang sustra Di dalam beberapa minggu ini Kita masuk ke dalam Teologi sistematika Bukan kotba eksposisi Berdasarkan urutan Pesaj dari satu kitab Tetapi Sistematik teologi Yang Anda juga perlu Pahami Supaya diet Makanan rohani kita Diet firman Tuhan kita Itu sehat Sustra Karena alkitab mengajarkan Bahwa Allah membenci Bukan hanya dosa Tapi orang berdosa Ini alasan yang paling Cespleng Mari kita lihat Slat berikutnya Jadi slogan Allah membenci dosa Tapi mengasih orang berdosa Itu sangat bertentangan Dengan alkitab Makanya Sustra Kalau Anda jadi orang Kristen Studilah alkitab Baik-baik Jangan hanya Asal dengar Orang Ngomong kepada Anda Termasuk Jangan Hanya Anda terima mentah-mentah Kotba saya Setiap minggu Anda harus Seperti jemaat berea Itu menguji Meneliti Apakah yang dikotbakan itu Sesuai firman Tuhan Karena kalau Apa yang saya kotbakan Tidak sesuai firman Tuhan Jangan dengar saya Sustra Dan Anda harus kembali Kepada firman Tuhan Nah Dengan intro semacam itu Sustra Saya ingin mengatakan Kepada Anda Bahwa Alkitab secara konsisten Dan berulang kali Mengajarkan Bahwa Allah Tidak hanya membenci dosa Dia membenci Orang yang berdosa Dua ayat yang paling jelas Yang tadi kita baca Di Masmur Dikatakan di sana Sustra Kalau Anda membaca Masmur Engkau membenci Semua orang yang melakukan kejahatan Ada kata benci loh Diterapkan untuk Tuhan Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan Lalu di pasal 11 Ayat yang ke 5 Allah membenci orang yang mencintai kekerasan Jadi Sustra Allah bisa benci gak Bisa Bahkan bukan hanya di Masmur ini Tapi ada banyak ayat lain Nah kalau Anda Rajin Tekun Anda bisa ambil foto Lalu nanti Pulang malam Sebelum tidur Anda buka satu-satu ayatnya Kemudian Anda pelajari lagi Nah itu namanya Cara belajar siswa aktif CBSA Tapi kalau gak mau Ya gak apa-apalah Tapi satu hal yang saya ingin katakan Bahwa Pada waktu Ayat-ayat ini ditulis Perhatikan Ini bukan Secara abstrak Hanya dosa Allah membenci dosa Abstrak gitu ya Dosanya siapa Kan gak ada Pokoknya Allah membenci dosa Tapi Allah tetap mengasihi Orang yang berdosa Enggak Dia membenci Orang Yang berdosa itu The sinners Jadi ini jelas ya Ini poin yang pertama Cepat kan Cepat ya Sekarang poin yang kedua Kenapa ini sebuah kebohongan Slide berikutnya Karena An all loving God Is Capable Of hating Allah yang Semahakasi Itu bisa kok Membenci Karena kasih dan benci Itu sebetulnya Tidak Berlawanan Kita pikir itu adalah Lawan Tapi tidak Sudara Mari kita lihat Satu ayat Dari Roma 9 Ayat 13 Yang adalah Kutipan dari Maleaki Yang dipakai oleh Rasul Paulus Dalam Oh sorry Mundur Mundur satu slide Ya Jacob I love But Esau I hated Jadi anda lihat Dia ada love and hate Ini siapa yang bilang Tuhan Tuhan bilang Aku mengasihi Yaakub Dan aku Membenci Esau Kok Tuhan Pilih kasih Gitu Ada apa dengan Esau Setelah anda tahu Cerita Esau Dia tidak Mempersembahkan Dengan sepenuh hati Hasil Yang seharusnya Dipersembahkan Kepada Tuhan Dan Tuhan Membenci Esau Tuhan Dengan Punya alasan Alasan yang Legitimate Membenci Esau Karena Esau Adalah orang Berdosa Dan dia telah Melanggar Kesucian Allah Dan karena Allah suci Allah tidak Bisa berkompromi Dengan dosa Dan si Pendosanya Setelah pada Waktu Allah Mengatakan Aku Membenci Esau Dia tidak Mengatakan Bahwa Aku Kurang Cinta Esau Enggak Artinya Itu lebih Jelas Adalah Dia benci Tapi Satu hal lagi Yang Anda perlu Pikirkan Dan memahami Pada waktu Alkitab memakai Emosi negatif Seperti ini Benci Itu bukan hanya Masalah emosi Sebetulnya Tapi sebuah Aksi Yang sangat Sangat Bersifat Kovenanto Maksudnya gini Esau Melanggar Kesucian Allah Esau Tidak peduli Kesucian Allah Esau Berlaku Seakan-akan Dia adalah Musuh Allah Itu sebabnya Allah pun Memperlakukan Esau Seperti Musuhnya Dan Kebencian Yang ada Disini Sebetulnya Bukan Atribut Allah Jadi Kalau Anda Belajar Di kelas Katikisasi Tentang Atribut Allah Misalnya Atribut Allah Itu apa Allah Adalah Kasih Allah Adil Allah Adalah Suci Dan seterusnya Ya kan Anda tidak akan Ketemu Allah Itu penuh Kebencian Tidak ada Sesudah Itu bukan Atribut Allah Tetapi Kenapa Ada di Alkitab Allah Membenci Karena gini Sesudah Benci itu Adalah Bentuk Dari Kasih Anda mungkin Sulit untuk Menerima ini Tapi coba Anda Dengarkan Logika Ini Sebentar Di awal Sebelum ada Dosa Yang ada itu Hanyalah Kasih Antara Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Kudus Ketiga Pribadi Allah Tritugal Ini Saling Mengasih Dan Menghormati Satu Dengan Yang Lain Di dalam Intra Trinitarian Love Itu yang Disebut Para Teolog Kemudian Ada Dosa Setelah Ada Dosa Manusia Itu Memberontak Kepada Tuhan Maka Apa Yang Terjadi Karena Allah Tidak Bisa Mengingkari Karakternya Sendiri Karena Allah Mengasihi Kebaikan Dan Keadilan Maka Saking Dia Mengasihi Kebaikan Dan Keadilan Dan Kesucian Dia Membenci Kejahatan Dia Membenci Dosa He Loves Goodness So Much That He Hates Evil He Loves Justice So Much That He Hates Wickedness Ya Kan Sesudah Kalau Anda Punya Anak Ini Paling Mudah Dipahami Semakin Anda Mencintai Anak Anda Semakin Anda Benci Orang Orang Yang Akan Menyerumuskan Anak Anda Ke Narkoba Ya Kan Keperjudian Kepelacuran Apalagi Anda Akan Benci Orang Orang Yang Mencoba Untuk Berbuat Jahat Kepada Anak Anda Kenapa Karena Anda Cinta Anak Anda Tapi Kalau Anda Tidak Peduli Dengan Anak Anda Lu Mau Jadi Apa Menjengkir Balik Gue Tidak Peduli Itu Bukan Orang Tua Yang Mengasihi Betul Tidak Jadi Kebencian Anda Kepada Seseorang Itu Adalah Manifestasi Cinta Anda Kepada Anak Anda Sudah Paham Itu Sehingga Testasi Kasih Allah Terhadap Keadilan Kesucian Kebaikan Setelah Ayat Satu lagi Yang Menolong Kita Untuk Paham Ini Ada Di Yohanes 3 Ayat 16 Tapi Bukan Hanya Ayat 16 Tapi Ayat 18 Dan Ayat 36 Yuk Kita Lihat Sebentar Nah Anda Mungkin Sangat Paham Dan Familiar Dengan Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Ke Dunia Ini Sehingga Ia Mengharuniakan Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Amin Tapi Anda Seringkali Lewatkan Ayat Yang Ke 18 Ayat 18 Berang Siapa Percaya Kepadanya Ia Tidak Hukum Barang Siapa Tidak Percaya Kepada Yesus Ia Telah Berada Di Bawah Hukuman Jadi Sesera Allah Mengasihi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Tapi Karena Dia Sangat Mengasihi Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Maka Langsung Berada Di bawah Hukuman Allah Yohans Yohans 3 Yohans 3 Barang Siapa Percaya Kepada Anak Ia Beroleh Hidup Yang Kekau Tetapi Barang Siapa Tidak Taat Dengan Sengaja Melawan Tidak Mau Taat Kepada Yesus Kepada Anak Dia Tidak Akan Melihat Hidup Melainkan Murka Allah Tetap Ada Di Atasnya Jadi Dengan Kata Lain Kalau Boleh Disimpulkan For God So Loves The World That He Hates Certain People Who Do Not Want To Believe In The Sun Karena Allah Begitu Mengasihi Dunia Ini Sehingga Dia Membenci Orang Orang Yang Tidak Mau Percaya Kepada Anak Yang Tunggal Yang Dia Telah Utus Untuk Menebus Dosa Mereka Tapi Mereka Tidak Peduli Orang Orang Inilah Yang Akan Berada Di Bawah Hukuman Allah Yang Kekal Itu Poin Yang Kedua Oke Masih Bangun Belum Ketiduran Poin Yang Ketiga Ini Baru Separuh Poin Yang Ketiga Allah Kenapa Itu Adalah Kebohongan Karena Allah Mengirim Orang Orang Berdosa Itu Keneraka God Send Sinus To Hell Tuhan Tidak Mengirimkan Dosa Ke Neraka Secara Abstrak Jadi Gini Tuhan Mengasih Orang Berdosa Jadi Yang Dikirim Ke Neraka Siapa Dosa Dosanya Doang Jadi Kayak Kita Nonton Film Kartun Keluar Semua Dosa Dosanya Dari Tubuh Kita Lalu Glembung Glembung Udara Lalu Tuhan Lemparkan Semua Masuk Neraka Orangnya Enggak Kan Bukan Itu Yang Alkitab Ajarkan Dalam Slide Berikutnya God Does Not Send The Sin To Hell He Sends The Sinner The Sinners To Hell Jamak Tuhan Itu Menghukum Orang-orang Berdosa Di Neraka Tuhan Itu Memiliki Permusuhan Dengan Orang-orang Berdosa Karena Orang-orang Berdosa Itu Menolak Dia Bermusuhan Dengan Dia Nah Ini Sama Sekali Tidak Masuk Akal Bagi Orang-orang Yang Sekuler Kalau Anda Pulang Gereja Jalan-jalan Di City Lalu Anda Bertanya Apakah Kau Percaya Bahwa Allah Itu Mengirim Orang Ke Neraka Dia Akan Bila No Nggak Mungkin Ada Seorang Muda Yang Belum Percaya Yesus Dia Sukses Sebagai Profesional Di Sebuah Kota Besar Di Amerika Lalu Dia Ngomong Kepada Pendetanya Pak Pendeta Pastor Kalau kita Tidak Percaya Yesus Kita Akan Terhilang Dan Dihukum Itu Yang Pastor Bilang Tetapi Sorry Saya Tidak Bisa Menerima Kebenaran Itu Karena Itu Saya Tidak Benar Saya Bekerja Bersama Dengan Beberapa Orang Yang Dari Berbagai Agama Islam Yahudi Agnostik Bahkan Mereka Itu Orang Orang Yang Sangat Baik Dan Tidak Mungkin Mereka Itu Keneraka Hanya Karena Mereka Tidak Percaya Yesus Bahkan Saya Tidak Bisa Mengasosiasikan Allah Dengan Neraka Itu Dua Dua Hal Yang Tidak Mungkin Bisa Sama Allah Kirim Orang Ke Neraka Kalau Anda Ketemu Orang Yang Seperti Itu Kalau Anda Ngobrol Dengan Kolega Di Tempat Kerja Yang Belum Kristen 10 Orang Kemungkinan Besar 10 10 Nya Akan Punya Pandangan Yang Keliatannya Sangat Inklusif Seperti Itu Jadi Mestinya Allah Itu Tidak Mengirim Siapapun Ke Neraka Tetapi Alamakasih Itu Yang Ada Di Benak Mereka Karena Mereka Pikir Mereka Memiliki Pandangan Yang Inklusif Tapi Mari Kita Coba Berdialog Berapologetika Dengan Mereka Kita Bilang Begini Kalau Anda Berpikir Anda Punya Pandangan Yang Inklusif Bahwa Tidak Mungkin Tuhan Itu Akan Kirim Orang Yang Hidup Baik Bermoral Nggak Nipu Pajak Nggak Pernah Menyusahkan Orang Lain Dengan Sengaja Orang Yang Hidupnya Baik Baik Tapi Salah Percaya Artinya Dia Nggak Percaya Yesus Terus Masuk Neraka Itu Nggak Mungkin Berarti Pandangan Inklusif Itu Bilang Begini Saya Punya Moralitas Yang Baik Lalu Rekod Moral Itu Sekarang Saya Berikan Kepada Tuhan Tuhan Itu Kemudian Berhutang Sama Saya Dengan Kata Orang Yang Baik Perlakunya Baik Itu Bisa Bertemu Dengan Tuhan Sementara Orang Yang Jahat Perlakunya Jahat Itu Tidak Akan Ketemu Tuhan Nah Bukankah Pandangan Itu Pun Adalah Pandangan Yang Eksklusif Karena Bagaimana Mungkin Orang Orang Yang Perlakunya Jahat Yang Tidak Bermoral Itu Bisa Masuk Surga Menurut Pandangan Si Anak Muda Tadi Itu Karena Kalau Anak Muda Itu Bilang Lu Ini Kan Orang Baik Baik Masa Masuk Mereka Berarti Kamu Itu Eksklusif Banget Pandanganmu Karena Banyak Orang Yang Hidupnya Kacau Balau Tidak Bermoral Jadi Dengan Kata Lain Saya Ingin Mengatakan Bahwa Pandangan Tersebut Tidak Sepenuhnya Inklusif Karena Ternyata Juga Eksklusif Karena Dia Mengeksklud Orang Yang Tidak Dengan Kata Lain Baik Pandangan Sekuler Maupun Injil Dua-duanya Eksklusif Sebetulnya Cuman Injil Itu Adalah Pandangan Eksklusif Yang Paling Inklusif Karena Gini Bedanya Apa Pandangan Sekuler Tadi Berkata Begini Kalau Orang Itu Berperilaku Baik Bermoral Dia Akan Diselamatkan Oleh Allah Sementara Injil Berkata Bahwa Bukan Kamu Tidak Selamatkan Oleh Perbuatan Baik Dan Moral Kamu Diselamatkan Karena Kasih Karunia Allah Di Dalam Yesus Kristus Dua-duanya Sebetulnya Eksklusif Tetapi Injil Itu Lebih Inklusif Kenapa Karena Injil Berkata Tidak Peduli Masa Lalu Seperti Apa Tidak Peduli Berapa Jahat Kamu Dulu Mungkin Kau Adalah Seorang Pembunuh Bayaran Mungkin Kau Dulu Adalah Pemerkosa Enggak Peduli Masa Lalu Yang Gelap Itu Kalau Engkau Mengasihi Yesus Bertobat Dari Dosa-dosamu Engkau Akan Masuk Surga Engkau Akan Disayang Allah Jadi Cara Mematakan Pandangan Yang Sepertinya Inklusif Itu Adalah Menunjukkan Bahwa Itu Esklusif Tetapi Injil Kristus Yesus Itu Lebih Inklusif Karena Yesus Menerima Orang Yang Bertobat Yang Merasa Diri Tidak Bisa Menyelamatkan Diri Sendiri Dan Membutuhkan Yesus Orang Yang Justru Merasa Dia Tidak Butuh Yesus Dia Akan Keneraka Karena Dia Tidak Mau Memilih Surga Pasti Karena Ketemu Yesus Dia Mau Ketemu Mendingan Di Neraka Katanya Tapi Lebih Fun Padahal Di Neraka Yesus Juga Hadir Dalam Kemarahannya Yang Sangat Sangat Full Itu Poin Yang Ketiga Poin Yang Keempat Kenapa Ini adalah Sebuah Kebohongan Ini Poin Yang Menurut Saya Penting Karena Disini Kita Mencoba Untuk Memisahkan Perbedaan Antara Orang Berdosa Yang Bertobat Dan Orang Berdosa Yang Tidak Bertobat Pada Waktu Setan Bilang Kebohongan Itu Alam Memenji Dosa Tapi Mengasih Orang Berdosa Yang Dia Maksud Adalah Tentunya Orang Berdosa Yang Tidak Bertobat Juga Dikasih Alam Tetapi Kita Harus Tahu Bahwa Orang Kristen Anda Dan Saya Yang Sudah Percaya Yesus Kita Itu Juga Masih Berdosa Tetapi Kita Adalah Orang Berdosa Yang Terus Menerus Bertobat Bukan Hanya Dulu Satu Kali Waktu Percaya Yesus Tapi Setiap Hari Jadi Pada Waktu Kita Membaca Alkitab Sesudah Orang Berdosa Ada kata Orang Berdosa Kita Harus Tahu Konteksnya Orang Berdosa Yang Belum Bertobat Atau Orang Berdosa Yang Sudah Bertobat Dan Terus Bertobat Setiap Hari Ini Dua Hal Yang Sangat Berbeda Rasul Paulus Misalnya Dia Bilang Bahwa 1 Timotius 1 15 Yesus datang Ke dunia Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Dan Dari Semua Orang Berdosa Aku Yang Paling Berdosa Yang Dulu Memang Paling Berdosa Sebelum Aku Berdosa Tapi Sekarang Aku Berdosa Yang Terus Menerus Bertobat Setiap Hari Itu Yang Dia Tulis Di Roma Pasal Yang Ketujuh Jadi Intinya Begini Kita Itu Orang Berdosa Yang Sudah Bertobat Dan Terus Bertobat Setiap Hari Dan Memang Tuhan Mengasihi Orang Berdosa Yang Sudah Bertobat Yaitu Anda Dan Saya Tuhan Mengasihi God Loves Repentant Repented Sinners Itu Anda Dan Saya Kenapa Apa Apa Yang Ditulis Oleh Martin Luther Di Abad 16 Itu Menolong Kita Untuk Memahami Oke Slide Berikutnya Sekarang Belajaran Bahasa Latin Hari Ini Anda Belajar Bahasa Latin Kalau Anda Belum Pernah Tahu Kalimat Ini Kalau Anda Cuma Tahu Satu Frase Dalam Bahasa Latin Ya Ini Yang Paling Penting Yang Lain Tahu Tahu Lampau Past Tens Dari Eat Jadi Have You Eat Lately Bukan Bukan Itu Artinya Artinya Adalah Dan Dan Lalu Pekator Itu Artinya Orang Berdosa Sehingga Arti Kata Ini Adalah Simultaneously Righteous And Sinners Sesudah Kalimat Ini Menjadi Intisari Dari Identitas Kita Di Dalam Yesus Christus Setelah Kita Bertobat Anda Dan Saya Sekaligus Adalah Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Allah Kita Sudah Dianggap Benar Ini Ngomong Soal Justification Dua Minggu Yang Lalu Secara Secara Instan Anda Dideklar Sebagai Orang Benar Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Anda Dan Saya Masih Bergumul Dalam Dosa Anda Nangkep Ini Itu Sebabnya Kalau Ditanya Allah Mengasih Orang Berdosa Enggak Apakah Allah Membenci Dosa Terus Allah Mengasih Orang Berdosa Tunggu Dulu Orang Berdosa Yang Mana Yang Kamu Maksud Kalau Orang Berdosa Yang Belum Bertobat Allah Membenci Mereka Tapi Orang Berdosa Yang Bertobat Meskipun Masih Bergumul Dengan Dosa Simul Justus Et Pecator Ya Allah Mengasihi Mereka Allah Mengasihi Anda Dan Saya Oke Sampai Sejauh Ini Anda Semakin Bingung Mungkin Makanya Saya Mau Tes Sekarang Ini Tadi Pagi Saya Enggak Memberi Tes Ini Dalam Ibadah Pertama Tapi Ibadah Kedua Selalu Dapat Bonus Saya Mau Kasih Anda Tes Menurut Anda Setelah Anda Bertobat Menjadi Kristen Apakah Anda Dapat Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Pelayananmu Dengan Persembahanmu Dengan Semua Hal Yang Anda Lakukan Bagi Tuhan Kalau Anda Tahu Bahwa Anda Masih Berdosa Apa Jawabannya Apakah Anda Bisa Menyenangkan Hati Allah Ada Lagunya Lagunya Itu Dibilang Tuhan Gimana Lagunya Nah Helena Mau Nyanyi Kedepan Saya Lupa Lagunya Pokoknya Ada Lagunya Tuhan Aku Mau Menyenangkan mu Jadi Tuhan Ku Mau Senangkan Selalu Menyenangkan Hati Tuhan Inilah Doaku Dan Seterusnya Nah Saya ingin Coba Anda Berpikir itu Sebelum Menjawab Bisa Atau Nggak Bisa Kalau Sebelum Anda Bertobat Semua Perbuatan Baik Anda Moralitas Anda Saya Bilang Itu Seperti Kain Kotor Di Hadapan Tuhan Jadi Anda Memberikan Sedekah Anda Berbuat Baik Kepada Orang Lain Ya saya Bilang Itu Seperti Kain Kotor Dan Kalau Anda Sudah Lama Di SEC Anda Mungkin Pernah Mendengar Saya Berkata Bahwa Istilah Kain Kotor Itu Adalah Penghalusan Makna Eufemisme Karena Bahasa Asli Yang Dipakai Untuk Kain Kotor Itu Apa Anda Tahu Masih Ingat Maaf Ini Kata Yang Agak Pas Dibicarakan Di Yang Dipakai Adalah Pembalut Perempuan Yang Sudah Dipakai Jadi Sebelum Kita Bertobat Kalau Anda Berbuat Baik Bersedekah Dan Seterusnya Kalau Anda Bilang Tuhan Inilah Perbuatan Baikku Terimalah Aku Itu Seperti Anda Membawa Pembalut Perempuan Yang Bekas Itu Kepada Tuhan Seperti Kain Kotor Di Hadapan Tuhan Nah Oke Itu Sebelum Bertobat Sekarang Anda Sudah Bertobat Kan Tapi Masih Berdosa Nah Apakah Kemudian Tuhan Itu Akan Ya Sudahlah Saya Maklumin Dosanya Lalu Alam Menerima Semua Pelayanan Kita Saya Kotba Dia Terima Tadi Tim Pemain Musik Tim Worship Kita Tim Asyar Di Belakang Guru Semua Minggu Pelayanan Meskipun Mereka Semua Pasti Masih Ada Dosa Tuhan Tuhan Maklum Apa Begitu Sesudah Jadi Dari Mana Anda Bisa Yakin Ala Terima Semua Pelayanan Jawabannya Adalah Tentu Tidak Bisa Berkompromi Dengan Dosa Kalau Saya Masih Berdosa Anda Masih Berdosa Lalu Kita Melayani Tuhan Seperti Ini Apakah Allah Akan Terima No Jadi Jawabannya No Tapi Juga Yes Ini Agak Posmo Sedikit Kenapa Yes Ya Allah Akan Menerima Pelayanan Saya Meskipun Saya Masih Milik Dosa Karena Yesus Kristus Ada Di Dalam Diri Saya Karena Allah Waktu Melihat Diri Saya Yang Masih Belepotan Dia Melihat Yesus Dalam Hati Saya Dia Bilang Anakku Sudah Mati Bagimu Itu Sebabnya Meskipun Hidupmu Masih Bergelimang Bukan Bergelimang Tapi Diliputi Dosa Kalau Bergelimang Itu Terus Menerus Tanpa Ada Pertobatan Tapi Masih Berdosa Tapi Karena Yesus Anakku Itu Telah Mati Bagimu Maka Sekarang Aku Menerima Semua Pelayanan Sudah Nangkep Itu Jadi Kalau Allah Menerima Pelayanan Kita Bukan Karena Kita Hebat Lebih Rohani Daripada Orang Lain Tapi Karena Yesus Sudah Mati Bagi Kita Itu Poin Yang Ke Empat Kita Diperlakukan Allah Seakan Akan Kita Sempurna Tadi Seperti Lagu Yang Kita Nyanyikan Itu He Calls Us Blameless Jadi Allah Itu Ketika Yesus Sudah Mati Bagi Kita Allah Bukan Hanya Mengampuni Dosa Kita Bukan Hanya Itu Yang Dia Lakukan Dia Menganggap Kita Tidak Lagi Berdosa Dia Menganggap Kita Tidak Pernah Berdosa Di Masa Lalu Dan Dia Juga Memperlakukan Kita Seakan Kita Tidak Akan Pernah Berdosa Lagi Di Masa Depan Kok Bisa Karena Yesus Sudah Mati Menanggung Dosa Kita Dan Apa yang Ditanggung Yesus Itu Mengcover Dosa Di Masa Lalu Masa Hari Ini Dan Masa Yang akan Datang That's What's Amazing About Grace Jadi Bukan Hanya Dosa Kita Seakan Akan Itu Diampuni Tuhan Tapi Kita Diperlakukan Seakan Akan Kita Tidak Pernah Berdosa Dan Tidak Pernah Akan Berdosa Itulah Kasih Karunia Kristus Oke Jelas ya Kita Maju Ke Poin Yang Kelima Kenapa Ini Sebuah Kebohongan Dari Setan Karena Allah Membenci Dosa Maka Dia Mendisiplin Orang Kristen Ini Saya Sekarang Bicara Kepada My Christian Brothers And Sisters Anda Yang Sudah Kristen Anda Yang Adalah Pendosa Yang Bertobat Dan Terus Bertobat Setiap Hari Jadi Kalau Kita Masih Berdosa Hari Ini Tuhan Itu Kemudian Tidak Bilang Begini Ya Sudahlah Saya Maklumilah Karena Dia Sudah Bertobat Gitu Ya Nus Kalau Kita Masih Berdosa Dia Akan Mendisiplin Kita Dia Tidak Menghukum Kita Lagi Kita Harus Bedakan Antara Disiplin Tuhan Dan Hukuman Tuhan Roma 8 1 Bilang Begini Demikianlah Sekarang Tidak Ada Lagi Penghukuman Bagi Kita Yang Ada Dalam Kristus Yesus Anda Harus Baca Ayat Itu Setiap Pagi Roma 8 Ayat 1 There Is Now No Condemnation For Those Who In Jesus Christ Jadi Kita Yang Sudah Kristen Tidak Pernah Dihukum Allah Karena Yesus Sudah Menanggung Seluruh Hukuman Dosa Paham Ya Tetapi Kalau Anda Masih Berdosa Saya Masih Berdosa Yang Allah Lakukan Bukan Dia Memaklumi Dosa Kita Dia Akan Mendisiplin Kita Tahunya Dari Mana Dasarnya Apa Slide Berikutnya Ibrani 12 5 Sampai 8 Penulis Kitab Ibrani Saya Bacakan Dalam Bahasa Indonesia Ya Hai Anakku Jangan Anggap Enteng Didikan Tuhan Jangan Putus Asa Apabila Engkau Diperingatkannya Karena Tuhan Menghajar Orang Yang Dikasihnya Dia Menyesah Orang Yang Diakuinya Sebagai Anak Jika Kamu Harus Menanggung Ganjaran Alam Memperlakukan Kamu Seperti Anak Dimanakah Terdapat Anak Yang Tidak Dihajar Oleh Ayah Tapi Jika Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Diterita Setiap Orang Maka Kamu Bukanlah Anak Tetapi Anak Anak Gampang Dulu Waktu Saya Masih kecil Saya Suka Bilang Begini Papa Harus Disiplin Kamu Karena Kamu Bukan Anak Gampang Dia Bingung Apa Anak Gampang Easy Child Bukan Maksudnya Kamu Ilegitimate Itu dalam Bahasa Inggrisnya Kalau Anak Pasti Disiplin Sayangnya LAI Menterjemahkan Menghajar Menghajar Itu Anda Tau Naik Pitam Lalu Dengan Emosi Yang Sudah Tidak Terkontrol Dipukulin Anaknya Lalu Abusive Bukan Itu Maksudnya Bahasa Inggris Mungkin Lebih Baik Karena Dikatakan Disana The Lord Disiplines The One He Loves Siapa Yang Masih Pernah Mengalami Didisiplin Oleh Orang Tua Pake Centong Nasi Atau Rotan Atau Kemocing Buat Bersih Bersih Apa Namanya Tralis Sudah Alkitab Mengatakan Kepada Kita Bahwa Kasih Allah Itu Sama Seperti Kasih Orang Tua Kepada Anak Pada Waktu Disiplin Diberikan Tidak Ada Anak Yang Bilang Oh Papa Sayang Sama Saya Ayo Pukul Lagi Pak Tidak Ada Kalau Ada Anaknya Perlu Bantuan Pada Waktu Dia Mengalami Disiplin Itu Dia Tidak Merasakan Kasih Papanya Betul Tidak Dia Tidak Disiplin Itu Adalah Bentuk Kasih Bapaknya Kepada Anaknya Karena Kalau Dia Tidak Mendisiplin Anaknya Itu Berarti Dia Tidak Mengasihi Itu Berarti Dia Tidak Peduli Anaknya Mau Jadi Seperti Apa Kayak Mau Jadi Orang Brengsek Mau Jadi Drug Dealer Dia Tidak Peduli Anaknya Ngomong Kotor Anaknya Nonton Yang Tidak Karuan Anaknya Tidak 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 Jam Disiplin Maka Kalau Itu Yang Terjadi Sebenarnya Si Bapak Ini Tidak Cinta Anak Karena Kalau Dia Cinta Anak Semakin Dia Cinta Semakin Dia Serius Mendisiplin Dan Disiplining Children Itu Setengah Mati Susah Saya Masih Ingat Waktu Anak Anak Kami Masih Kecil Jauh Lebih Muda Saya Marah Membentak Dia Mandi Makan Selesai Lalu Dia Marah Nangis Selesai Tapi Kalau Saya Mendisiplin Itu Saya Harus Ngomong Menjelas Jadi Gini Perlu 30 Menit Minimal Untuk Mendisiplin Dia Lalu Kasih Penjelasan Kamu Tahu Kenapa Tadi Papa Harus Memukul Harus Memarahi Dan Seterusnya Lebih Gampang Bagi Saya Cuma 10 Detik Bentak Lalu Dia Nangis Lalu Saya Tidak Berduli Tapi Kalau Saya Sayang Jadi Kalau Kita Sudah Bertobat Sebagai Orang Kristen Kita Masih Berdosa Anda Menerima Disiplin Allah Bersyukurlah Kenapa Kenapa Harus Bersyukur Karena Itu Bukti Bahwa Anda Adalah Anak Allah Karena Itu Bukti Bahwa Allah Mengasih Anda Perhatikan Tuhan Mendisiplin Dia Yang Dikasih Tuhan Mendisiplin Anak Anaknya Kalau Anda Tidisiplin Oleh Tuhan Berarti Anda Bukan Anak Jadi Gini Gampangnya Begini Anda Sudah Lama Berpikir Bahwa Anda Sudah Kristen Anda Ke Gereja Bertahun Tahun Terus Anda Sudah Lari Dari Tuhan Hidupnya Kacau Balau Hidupnya Tidak Peduli Tuhan Tapi Tetap Ke Gereja Terus Anda Bilang Selama Ini Tidak Apa Tidak Ada Apa Tidak Mungkin Anda Bukan Anak Tuhan Karena Kalau Anda Anak Anda Sudah Sungguh Sungguh Percaya Kepada Yesus Anda Pasti Akan Disiplin Tuhan Ada Air Mata Yang Anda Yang Anda Akan Rasakan Dan Pada Waktu Itu Terjadi Anda Pikir Allah Tidak Sayang Kepada Anda Tapi Hari Ini Kita Diberitahu Justru Allah Sayang Maka Anda Disiplin Semoga Itu Jelas Kita Orang Yang Percaya Pilihan Allah Tidak Pernah Dihukum Karena Kristus Sudah Menanggung Hukuman Kita Tetapi Kita Akan Didisiplin Oleh Allah Seorang Penulis Yang Bernama Becky Piper Dalam Slide Berikutnya Dia Menjelaskan Dengan Sangat Baik Dia Bilang Begini Saya Punya Seorang Rekan Yang Hidupnya Itu Kacau Balau Spiraling Into Art of Control Situation Apa Namanya Meninggalkan Kerjaan Meninggalkan Keluarganya Dan Kemudian Terlibat Narkoba Dan Seterusnya Dia Bilang Begini How did I feel Aku Rasanya Gimana Aku Sangat Marah Sama Dia Karena Dia Menyanyiakan Hidupnya Aku Sepertinya Mau Menggoncangkan Dia Dan Mengatakan Apa Kamu Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Pada Dirimu Sendiri Aku Marah Karena Bukan Karena Aku Benci Dia Aku Marah Kepada Dia Karena Aku Sayang Dia Lalu Dia Bilang Begini Mengaplikasikannya Kepada Hubungan Ayah Dengan Anak Semakin Seorang Ayah Itu Cinta Anaknya Semakin Dia Itu Membenci Dalam Diri Anaknya Jadi The Anger Of God And The Love Of God Itu Sebetulnya Tidak Terpisahkan Allah Marah Kepada Dosa Kita Karena Dia Mengasih Kita Kalau Dia Bila Kalau Saya Seorang Perempuan Yang Berdosa Ini Bisa Seperti Itu Apalagi Allah Kalau Allah Tidak Marah Terhadap Bagaimana Kita Menghancurkan Diri Kita Sendiri Maka Dia Tidak Bisa Menjadi Allah Yang Baik Dia Bahkan Tidak Mengasih Kita Jadi Kesimpulannya Kemaran Allah Itu Bukan Lawan Kata Kasih Allah Lawan Kata Dari Kasih Itu Adalah Kebencian Dan Paling Puncak Itu Adalah Ketidak Pedulian Jadi Mau Jungkir Balik Allah Tidak Peduli Tapi Justru Karena Dia Sayang Peduli Dengan Kita Maka Dia Marah Dan Mendisiplin Kita Setelah Becky Pippert Ini menulis Banyak Buku Anda Perlu Baca Buku Bukunya Yang pertama Yang dia Tulis Out of the Soul Shaker Sangat Baik Untuk Buku Penginjilan Anyway Itu Poin Yang kelima Yang ke enam Dan terakhir Yang terakhir Kenapa Ini adalah Sebuah Kebohongan Karena Kalau Tuhan Tidak Membenci Orang-orang Berdosa Yang tidak Mau Bertobat Itu Maka Injil Tidak Akan Amazing Kalau Tuhan Tidak Melihat Anda dan Saya Yang tadinya Itu Juga Tidak Mau Bertobat Lalu Tidak Membenci Kita Kita Tidak Akan Terkesima Kita Tidak Akan Terpesona Dengan Bagaimana Dia Itu Mau Datang Bagi Saya Padahal Saya Membenci Dia Dan Mestinya Saya Mendapatkan Murkanya Jadi Injil Itu Akan Berita Suka Cita The Good News Gospel Itu Good News Tapi Itu Tidak Akan Berita Suka Cita Tanpa Berita Duka Cita Terlebih Dahulu Injil Itu Harus Dimulai Dengan Berita Duka Cita Yaitu Bahwa Engkau Adalah Children Of Wraith Kata Paulus Di Ephesus 2 Engkau Itu Adalah Anak-anak Yang Dimurkai Allah Karena Pemberontakan Itu Bad News Jadi Allah Tidak Datang Kepada Anda Dan Saya Dan Berkata Begini Oh Saya Cinta Kalian Semua Di ICC Melbourne Saya Cuma Benci Dosa-dosa Kalian Tapi Saya Cinta Kalian Semua Engk That's Not What He Said Dia Itu Melihat Kita Dan Dia Sangat Alergi Sangat Muak Sangat Benci Dengan Dosa Kita Dan Dengan Diri Kita Dia Benci Dengan Diri Kita Tetapi Justru Karena Dia itu Karena Kebencian Itu adalah Wujud dari Kasihnya Dia tetap Datang Di dalam Yesus Kristus Itu sebabnya Paulus bilang Yesus Itu mati Waktu Kita Itu Masih Bermusuhan Dengan Allah Jadi Kalau Anda Sering Bertanya Kenapa Banyak Orang Yang Baik Mengalami Musibah Sebetulnya Tidak Ada Orang Yang Baik Kita Kan Suka Bingung Melihat Kenapa Orang Yang Baik Mati Muda Orang Yang Jahat Tidak Mati Mati Lebih Kaya Lebih Sehat Lebih Makmur Rumahnya Lebih Banyak Eh Yang Baik Tiba-tiba Kena Kanker Mati Usia Tiga Puluhan Karena Kita Berpikir Konsep Kebaikan Kita Itu adalah Orang Yang Bermoral Dan Seterusnya Dari Mata Allah Semua Orang Di Dunia Ini Telah Berdosa Dan Kehilangan Kemuliaan Allah Itu sebab Arsis Perulan Ini penutup Dari saya Dalam slide Yang terakhir Berkata Begini Why Why do Bad Things Happen To Good People Itu Pertanyaan Yang Salah Salah Salahnya Dimana Karena Tidak ada Yang Baik Di Dunia Ini Roma Tiga Itu Mencatat Tidak ada Yang Baik Semua Orang Itu Telah Berdosa Dan Kehilangan Kemuliaan Allah Orang Yang Baik Itu Cuma Satu Sebetulnya Yaitu Yesus Dia Pernah Berjalan Hidup Di Dunia Ini Dia Baik Tidak ada Dosa Dalam Dinninya Sendiri Dia Taat Satus Persen Kepada Allah Bapaknya Tapi Hasil Akhir Hidupnya Dia Mati Seperti Penjahat Disalib Kenapa Karena Dia Menanggung Dosa Anda Dan Saya Itu Sebabnya Asis Menkatakan Bad Things Happen To Good People Dalam Sejarah Manusia Hanya Terjadi Sekali Dan Itu Pun Dia Sukarela Menerima Hal-hal Yang Buruk Yaitu Disalib Dipaku Tangan Kakinya Kenapa Dia Sukarela Demi Menanggung Anda Dan Saya Jadi Poin Yang terakhir Ini Kalau Allah Tidak Membenci Orang-orang Yang seharusnya Layak Menerima Murka Allah Yaitu Anda Dan Saya Apa Yang Yesus Lakukan Di atas Kayu Salib Kebangkitannya Itu Bukan Sesuatu Yang Amazing Bagi Kita Tapi Justru Waktu Kita Berpikir Iya Seharusnya Saya Yang Disalib Seharusnya Saya Yang Mati Dipaku Karena Dosa-dosa Saya Tetapi Allah datang Kepada Para musuh-musuhnya Anda Dan Saya Dia Memakukan Dosamu Dan Dosaku Di atas Salib Yesus Disanalah Anda Baru Memahami Tuhan Itu Membenci Orang Berdosa Yang Tidak Bertobat Namun Dia Toh Mau Datang Dan Mati Bagi Orang Yang Sedemikian Anda Dan Saya Dan Mengangkat Kita Menjadi Anak Anaknya That is Why The gospel Is Amazing Hari Ini Kalau Anda Belum Percaya Kepada Yesus Tidak Ada Agama Lain Sustra Yang Mengajarkan Allah Datang Kepada Manusia Yang Berdosa Dan Mau Mati Bagi Mereka Yang Ada Dalam Agama Lain Adalah Manusia Mencoba Dengan Berbagai Perbuatan Baik Dan Moralitas Datang Kepada Allah Lalu Gagal Dan Gagal Hanya Di dalam Iman Kristiani Anda Bertemu Dengan Allah Yang Datang Sebagai Manusia Dan Mati Bagi Anda Dan Saya Musuh Musuh Di lagu Yang terakhir Nanti Kita akan Menyanyi Jesus Thank you Kenapa Kenapa Karena Karena Kita Tadi Musuh Musuh Diundang Untuk Masuk Ke Meja Tuhan Menjadi Sahabat Sahabatnya Menjadi Anggota Keluarganya Karena Yesus Sudah Menanggung Kemaraan Allah Dia Menegak Habis Cawan Kemaraan Allah Supaya Anda Tidak Lagi Dianggap Musuh Tapi Menjadi Bagian Keluarga Allah Maukah Anda Datang Kepadanya Hari Kalau Anda Selama Jadi Orang Kristen Dan Anda Selama Ini Tidak Serius Kepada Tuhan Lalu Anda Merasa Tidak Ada Hal Hal Yang Buruk Terjadi Kepada Saya Mungkin Anda Bukan Anak Tuhan Dan Juga Anda Harus Bertobat Hari Tapi Kalau Anda Sedang Ada Di Dalam Disiplin Allah Sesudah Anda Tahu Semua Orang Kristen Termasuk Saya Itu Kalau Bukan Baru Keluar Dari Disiplin Allah Baru Selesai Sedang Berada Dalam Disiplin Allah Atau Akan Mengalami Disiplin Allah Cuma Tiga Itu Opsinya Opsi A B C Kenapa Karena Kita Masih Berdosa Kan Kalau Tuhan Sayang Sama Kita Berarti Opsinya Cuma Tiga Anda Baru Selesai Disiplin Allah Anda Sedang Dalam Disiplin Allah Atau Anda Sedang Akan Disiplin Allah Sebentar Lagi Karena Anda Masih Berdosa Dan Terimalah Itu Dengan Syukur Karena Itu Berarti Anda Adalah Anak Dan Allah Mengasih Anda Mohon Anda Datang Kepadanya Mengakui Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Terima